selamat menikmati 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 gemi tanpoh sukan gemi tanpoh sukan ini gemi tanpoh sukan ini gemolong, miri, tanon, klupoh, sumberlawan, kalijambe selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati Insya Allah dengan kalimat toibah ini Nekbuden klentum ini Sedikit pernah saya cuplikkan Tapi insya Allah secara keseluruhan ini Kami sampaikan materi terkait Dengan kalimat toibah Bapak Ibu jauh nunggu Bilih manusia ini Memang sakitipun namun merencana Ini merencanakan Besok ahad, pabrik akbar, dan sainsipun Sekalipun Sudah 99% Ibarat kata kita sudah Wis, betul-betul terselenggara Ke masa insya Allah Dari ormas-ormas Islam Mulai dari Muhammadiyah, NUMTA Dan sebagainya itu Insya Allah support, bukan hanya dana Tapi juga masa Tetapi ada Yang jangan sampai dilupakan Yaitu Hak Allah Yang menentukan semuanya Maka Kalimat toibah insya Allah Itu jangan sampai kemudian kita Lupakan Ada Di dalam Al-Quran itu Dikisahkan beberapa kisah Tadkala orang itu Lupa tidak mengucapkan insya Allah Berakhir kegagalan Bahkan Nabi dan Rasul pun Itu juga Lupa mengucapkan insya Allah Itu juga Gagal Tetapi ada juga Seorang Nabi Yang mengucapkan insya Allah Tetapi juga Tidak berhasil Nah ada juga Nabi yang mengucapkan insya Allah Berhasil Kita sampaikan dulu Yang gagal Yang gagal Karena lupa Tidak mengucapkan Kata insya Allah Itu Ini Kisahnya Pemilik kebun Pemilik kebun Dalam surah Al-Qalam Ayat 17 Sampai 20 Surah Al-Qalam Ayat 17 Sampai 20 Ini Nanti ini bisa kita Praktekan dalam kehidupan kita Sehari-hari Khususnya Bapak-bapak yang Punya Pertanian Punya pertanian Kan biasanya Ini kita lebih musim Bapak Panen Yang diturung panen Yang diturung panen Panen kapan Yang ahad Insya Allah Ini kalau tidak pakai Insya Allah Bisa jadi gagal Sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Dalam surah Al-Qalam Ayat 17 Sampai 20 A'udzubillahimnas syaitan rojim Inna balaunahum Kama balaunah Ashabal jannah Idh aqsamu layasrimun Naha musbikhin Sesungguhnya kami telah Mencobai mereka Musyrikin Mekah Sebagaimana kami telah mencobai Pemilik-pemilik kebun Ketika mereka bersumpah Bahwa mereka Sungguh-sungguh Akan memetik hasilnya Di pagi hari Walayastadnun Dan mereka Tidak menyisihkan hak Fakir miskin Dengan mengucapkan Insya Allah Lalu kebun itu Diliputi Malapetaka Yang datang Dari rohmu Ketika mereka Sedang Tidur Maka jadilah Kebun itu Hitam Seperti malam Yang gelap Gulita Maksud kebun itu Hitam Kebun itu Menjadi terbakar Nah Bapak Ibu Jamil Muhammad Pemilik kebun Yang Akan memanen Hasilnya itu Besok pagi Tetapi Dia tidak Mengucapkan Kalimat Insya Allah Gagal panen Di saat Malam hari Tidur Terlap Dalam mimpinya itu Ternyata Allah datangkan Malapetaka Untuk kebunnya itu Sehingga kebunnya itu Menjadi terbakar Dan Ini tidak hanya Dikisah masa lalu Bisa jadi Sekarang pun terjadi Nek panjenengan Kemutan Lupuh Nikunate Tenggelam Itu sekitar Tahun 2005 2006 Kemutan Kelentu Jadi karena Bendungan Wonogiri itu Dibuka Akhirnya Bengawan Solo Melebar Tidak tertampung Itu sampai Lupuh Karena Pangapunten Waktu itu Saya dan teman-teman Membuka Posko Di Dari Itu Dan di Lapangan Dekat lapangan Dari itu Itu Tanah Sawah Yang Ditanami Padi Yang sudah Menguning itu Gagal panen Kalau Allah Menghendaki Kehancuran itu Tidak begitu sulit Cukup Hanya dengan Sekejap mata Bisa Terjadi Maka ini Ini Allah Kisahkan Pemilik Kebun Yang dia Tidak mengucapkan Insyaallah Tadkala punya Rencana Besok Itu Mau Memanen Hasilnya Dia tidak Mengucapkan Insyaallah Allah Bikin Pelajaran itu Kemudian Kebunnya itu Dibuat Terbakar Ini Satu Kisah Pemilik Kebun Dalam surah Al-Qolam Ayat Tujuh Belas Sampai Dua Puluh Nah ini Yang kisah Yang kedua Ini yang pernah Saya Sampaikan Kisahnya Nabiullah Sulaiman Alaih Salam Nabi Sulaiman Alaih Salam Dalam Satu Riwayat Dari Abu Rahul Bahwa Rasulullah Salaam Bersabda Ini Kisahnya Nabi Sulaiman Itu Memiliki Seratus Istri Dalam Riwayat yang lain Disebutkan Sembilan puluh Istri Ada dalam Riwayat yang lain Juga Enam puluh Istri Ini Saya Ambilkan Yang Riwayat Yang Nabi Sulaiman Mempunyai Seratus Istri Kala Sulaiman Nisfa Nisfa Insan Fakala Rasulullah Sallallahu Sallam Laukala Insyaallah Lam Yahnath Wakan Darokan Lihajatihi Rawahu Ahmad Wabuhari Dari Abu Hurayah Rulianhu Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Sulaiman Bin Dawud Pernah Mengatakan Saya Akan Menggilir Seratus Istri Semalam Ini Pun Betul Saya Dibayang Saya Langsung Buju Buju Ini Satus Kok Saya Akan Menggilir Seratus Istri Semalam Ini Masing-masing Istri Akan Melahirkan Anak Laki-laki Yang Nanti Akan Berjihad Di Jalan Allah Namun Sulaiman Lupa Untuk Mengucapkan Insya Allah Lalu Sulaiman Menggilir Seluruh Istrinya Akan Tetapi Tidak Ada Yang Melahirkan Anak Selain Satu Istri Yang Melahirkan Setengah Anak Melahirkan Setengah Anak Cacat Bakala Rasulullah Sallallahu 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 Berkata Andai Sulaiman Mengucapkan Insyaallah Maka Sumpahnya Tidak Gagal Dan Akan Mendapatkan Apa Yang Menjadi Keinginannya Hadis Riwat Ahmad Dan Bukhari Nah Bapak Ibu Jamil Mahkum Allah Ini Kelasnya Nabi Allah Rasul Allah Yang Termasuk Diantara Nabi Yang Diberikan Kelebihan Oleh Allah Dalam Hal Pangkat Dan Jabatan Dalam Hal Kekuatan Dan Kekuasaan Bahkan Termasuk Dalam Hal Harta Dan Kekayaan Sampai Sampai Nabi Sulaiman Alai Salam Itu Berdoa Kepada Allah Untuk Diberi Kerajaan Yang Kemegahan Kerajaannya Itu Tidak Akan Pernah Ada Orang Yang Mampu Menandinginya Sekalipun Sampai Hari Ini Kita Terkagum Kagum Banyak Bangunan Pencakar Langit Yang Begitu Megahnya Tetapi Tidak Mampu Menyaingi Kemegahan Istana Sulaiman Alai Salam Nah Kisah Ini Bahwa Nabi Sulaiman Alai Salam Yang Punya Niat Punya Hajat Untuk Memiliki Pasukan Yang Berjihad Di Jalan Allah Dari Istri Istrinya Itu Yang Jumlahnya Seratus Dalam Satu Malam Yang Beliau Bergaul Dengan Semua Istrinya Itu Karena Lupa Tidak Mengucapkan Insyaallah Maka Tidak Ada Satupun Istrinya Yang Melahirkan Anak Kecuali Satu Itu pun Bahasanya Melahirkan Setengah Anak Cacat Yang Tidak Bisa Diandalkan Untuk Perjuang Di Jalan Allah Ini Kelasnya Nabi Sulaiman Yang Memiliki Kekuatan Dan Kekuasaan Yang Memiliki Harta Dan Kekayaan Sampai Sampai Seorang Ratu Yang Memiliki Kerajaan Yang Kaya Raya Ratu Bilkis Tetapi Menyembah Matahari Terkagum Kagum Dengan Istananya Sulaiman Loh 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 Maha Dinonton Mungkin Malah Melomu Ini Kisahnya Nabi Sulaiman Beliau Lupa Tidak Mengucapkan InsyaAllah Sampai Rasulullah S.W.S. Berkomentar Atau Berkata Loh 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 Sulaiman Mengatakan InsyaAllah Maka Sumpahnya Tidak Gagal Dan Akan Dapatkan Apa Yang Jadi Keinginannya Ini Nabi Sulaiman Nopong Loh 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 Dewi Maka InsyaAllah Ini Menjadi Pengiring Setiap Janji Dan Perencanaan Peluan Panjenengan Saya Menikah Yang Dibun Serat Nopong Dibun Ucapakan Awet Bangabun Teng Saat Niki Karena Sudah Era Digital Media Sosial Niku Wegah Nulis Niku Pokok Ditulis Kepenting Ngani Aku Sosok Nenggunamu Orang InsyaAllah Sosok Bareng Siap Sosok Tekan Sosok Kebanyakan Seperti Itu Sekalipun Tinggal Besok Pagi Kita Misalnya Pangabun Misalnya Dipun Tiri Minjang Akad Sampun Dipun Cawesi Armada Bis Loh Nilo InsyaAllah Jangan Kan Kok Nabi Sulaiman Alaih Salam Ini Yang Ketiga Justru Terjadi Pada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Rasulullah Sallallam Pernah Gagal Karena Lupa Tidak Mengucapkan InsyaAllah Diriwayatkan Suatu Hari Niko Rasulullah Sallallahu Dipun Datangi Kaleh Kutusan Kures Kutusan Keras Menanyakan Kepada Rasulullah Sallallahu 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 Apa Itu Ruh Ingkang Kaping Kaleh Bagaimana Kisah Ashabul Kahfi Ingkang Kaping Tiga Bagaimana Kisah Zulkarnain Lah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Langsung Ngendikan Datanglah Besok Pagi Nanti Akan Aku Ceritakan Jawabannya Rasul Lupa Tidak Mengucapkan InsyaAllah Maka Kemudian Dalam Surah Al-Kafi Ayat Dua Tiga Dan Dua Empat Allah Tegur Rasulullah Sallallahu 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 Illa Illa Ayyya Sallallahu Wadhukur Rabbaka Illa Nasi Tawakul Asa Ayyya Tiyani Rabbi Liak Rabbamin Hadha Rasada Surah Al-Kafi Dua Tiga Dua Empat Ya Bapak Ibu Jawa Sallallahu Wallah 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 Takulan Nalisai In In Nifa Ilun Dhal Lika Goda Dan Jangan Sekali Kali Kau Mengatakan Tentang Suatu Sesungguhnya Aku Akan Mengerjakan Ini Besok Pagi Illa Ayyya Sallallahu Kecuali Dengan Mengatakan Insya Allah Maka Tadkala Di Pagi Hari Itu Rasulullah Sallallahu Menunggu Wahyu Dari Allah Tidak Kunjung Datang Pagi Ditunggu Gak ada Wahyu Jibil Gak Bertamu Sampai Duhur Sampai Sore Hari Itu Terlewatkan Sementara Utusan Kures Sudah Menunggu Jawabannya Ini Karena Beliau Lupa Tidak Mengucapkan Insya Allah Akhirnya Betul-betul Terjadi Beliau Tidak Bisa Menjawab Walaupun Pada Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerangkan Apa itu Ruh Apa itu Ashabul Kahfi Dan Bagaimana Kisah Zulkarnain Tetapi Tidak Hari Itu Tidak Hari Itu Yang Dikatakan Rasulullah Datanglah Besok Pagi Nanti Akan Aku Berikan Jawabannya Maka Kemudian Apa Itu Tentang Ruh Dalam Surah Al-Isra Ayat 85 Allah Terangkan A'udzubillah Minasyaitan Rajim Dan mereka Bertanya Kepadamu Tentang Ruh Katakanlah Ruh Itu Termasuk Urusan Ruh Dan Tidaklah Kamu Diberi Pengatuan Melainkan Sedikit Milo Bapak Ibu Terkait Kalih Ruh Ini Adalah Perkara Sekalipun Masing-masing Kita Hakkul Yakin Punya Ruh Tetapi Kita Tidak Tahu Dimana Ruh Itu Kita Berada Hakkul Yakin Kita Punya Ruh Nah Pun Sakit Tidak Maka Maka Ini Menjadi Rahasia Allah Sekalipun Rasulullah S.W.W.W.M. Menggambarkan Bahwa Orang Yang Mau Meninggal Tatkalah Sakaratul Maut Itu Diawali Dari Ujung Kaki Kaki Menjadi Dingin Kemudian Naik Ke atas Sampai Tenggorokan Kemudian Ruh Itu Keluar Dari Mulut Tetapi Tidak Menunjukkan Bahwa Nyawa Itu Ada Di Kaki Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh Katakanlah ruh itu termasuk urusan Rabbku Tidak perlu dipertanyakan Pangapunten termasuk wanten fenomena makatan Misal pun wanten krio sakit Yang sakit itu dipasangi peralatan yang bisa membahasannya untuk membantu pernapasan Dokter mengatakan Nek Niki keluar cabut Niki berarti pun terakhir Dan itu sudah banyak terjadi Ketika pasien itu alat yang digunakan untuk membantu itu betul-betul dilepas Kemudian si Fulan itu meninggal dunia Tetapi bukan berarti yang memberi hidup itu bukanlah alat itu Dan memang kebetulan memang Allah menentukan kematian itu Dengan wasilah dilepasnya alat-alat itu Nah kan nanti kalau matur Ya kisah pun Nabi Idris alaih salam Nabi Idris itu bertemu dengan seorang malaikat berpesan Sampaikan kepada malaikat maut Kepada malaikat maut apa Tolong undur usia saya Tolong tunda kematian saya Agar saya bisa berbuat kebaikan lebih banyak Baik itu pesanmu silahkan naik ke punggung saya Nanti saya sampaikan pesanmu kepada malaikat maut Nabi Idris alaih salam dibawa ke naik ke langit Sampai di langit saf keempat Itu malaikat ini berjumpa dengan malaikat Israel Malaikat maut Kemudian ditanya Kemudian malaikat yang dipesan ini Menyampaikan pesan Idris alaih salam Saya dapat pesan dari Idris alaih salam Apa pesannya? Agar engkau menunda kematiannya Loh dimana sekarang Idris? Dia berada di punggung saya Di balik sayap saya Apa kata malaikat maut ini? Su'ala Allah Allah Akbar Saya itu diperintahkan oleh Allah itu Untuk mencabut nyawa Idris itu Di langit saf keempat Saya bingung Sementara Idris itu di langit dunia Saya harus mencabutnya di langit saf keempat Kamu mengantarkan Idris Hari ini adalah waktunya Idris itu untuk di Sehingga pesan Nabi Idris di dunia tadi Ya memang ditunda Ditunda ketika di dunia Tapi ketika dibawa naik ke langit Ke saf keempat itu Justru kematiannya adalah di Langit saf keempat itu Jadi bukan karena Mesin itu yang membuat orang itu Perpanjang umurnya tidak Ini tentang ruh Kemudian tentang Kisah Ashabul Khafi Insya Allah Semuanya sudah bersol Karena ini kisah yang sangat Masbur Yang sangat menginspiratif Seperti itulah Bapak Ibu Mempertahankan akidah itu Memang Berat Surah Al-Khafi Ayat 9-10 Kita ambilkan dua ayat saja Karena kisah ini Cukup panjang Karena ini dalam surah Al-Khafi Atau kamu mengira Bahwa orang-orang yang Mendiami gua Dan yang Mereka termasuk Tanda-tanda Kekuasaan kami Yang menghirankan Ingatlah Tadkala para pemuda itu Mencari tempat Berlindung ke dalam gua Lalu mereka berdoa Wahai Rabb kami Berikanlah rahmat Kepada kami dari simu Dan sempurnakanlah Bagi kami Petunjuk yang lurus Dalam urusan kami ini Dalam rangka Membelah Ini kisah pemuda Kahfi Yang melarikan diri Dari kedaliman Penguasa Yang mempertahankan Akidah Mereka sepakat Untuk lari Dan bersemunyi Di dalam gua Kemudian Allah Tidurkan mereka Tadkala bangun Mereka saling bertanya Sudah berapa lama Kita Tidur Kita tidur Sudah satu hari Kita tidur Baru setengah hari Padahal Sudah 300 tahun Lebih Maka Tadkala mereka lapar Satu orang Turun ke bawah Ke kota Untuk beli makanan Tadkala beli makanan Kemudian Tadkala mau Membayar makanan itu Sang penjual makanan Kaget Karena Uang yang dipakai Untuk membayar Sudah tidak berlaku Karena itu adalah Uang tempo Dulu Kaget Ini uang ratusan tahun Yang lalu Sementara memang Kisah pemuda-pemuda Yang melarikan diri Sudah masyur Di kalangan masyarakat Kemudian Sang penjual ini Lapor kepada Raja Memang orang pada asing Dia juga ketika Pemuda itu Sudah merasa Kok banyak orang Yang memandang Banyak orang Menjadi asing Maka ketika dia Menyadari bahwa Ada orang yang Banyak memandang dirinya Itu menjadi pusat perhatian Si Fulan ini Kemudian Kembali lagi Ke goa Tadkala Raja Kemudian Memerintahkan Untuk menyelidiki Kemana Pemuda itu Pergi Maka Tadkala Ditemukan Pemuda itu Berada di goa Mereka semuanya Sudah dalam keadaan Meninggal dunia Ini kisah yang cukup Masyur Seperti itu Pak Mempertahankan Akidah Jadi Mempertahankan Akidah itu Sampai Tetes darah Penghabisan Terakhir Artinya Betul-betul Karena inilah Akidah ini Yang Insyaallah Akan menyelamatkan Kita dalam kehidupan Di akhirat Tuhan Kemudian Kisah Zulqornaim Seorang Raja Yang Adil Dan Bijaksana Ini dalam surah Al-Kahfi Ayat 8384 Dan seterusnya Saya ambilkan Dua ayat saja Surah Al-Kahfi 8384 Mereka akan bertanya Kepada Muhammad Tentang Zulqornaim Kul Saat Lu'alaikum Minhul Zikro Katakanlah Aku akan Bacakan Kepadamu Cerita Tentangnya Inna Maghan Nalau Fil Ardi Wa Atain Hau Ming Kuli Syain Sababa Sesungguhnya Kami telah Memberi Kekuasaan Kepadanya Di muka Bumi Dan kami Telah Memberikan Kepadanya Jalan Untuk Mencapai Segala Suatu Ini Kisah Zulqornaim Raja Zulqornaim Sekalipun Ulama Masih Meragukan Apakah Zulqornaim Itu Seorang Nabi Ataupun Bukan Zulqornaim Tubak Ini Para ulama Masih Meragukan Apakah Mereka Itu Nabi Atau Bukan Tetapi Dalam Kisah Zulqornaim Ini Beliau Adalah Seorang Raja Yang Adil Yang Berda'wah Dari Ujung Barat Sampai Ke Ujung Timur Maka Tadkala Raja Zulqornaim Itu Beserta Pasukannya Berda'wah Sampai Ke Ufuk Barat Dia Temukan Di sana Umat Yang Terjadi Kedoliman Di sana Kemudian Allah Berikan Kenangan Kepada Zulqornaim Itu Apa Kata Zulqornaim Kalau Yang Berbuat Dolim Maka Maka Akan Kita Perangi Dan Kita Serahkan Kepada Allah Tapi Yang Beriman Dia Akan Tetap Selamat Maka Betul Yang Dolim Yang Penuh Dengan Kemaksiatan Diperangi Oleh Zulqornaim Tatkala Kemudian Beliau Berda'wah Menuju Ke Arah Timur Sampailah Di Dua Gunung Maka Beliau Menemukan Satu Umat Yang Kemudian Beliau Berda'wah Kepada Mereka Dan Kaum Ini Minta Tolong Kepada Raja Zulqornaim Itu Akan Kebengisan Yakjud Dan Makjud Kemudian Zulqornaim Minta Disediakan Besi Besi Dipotong Potong Kemudian Ditangcapkan Ketanah Kedua Gunung Itu Yang Tingginya Memang Menyamai Dengan Gunung Atau Bukit Itu Kemudian Sama Zulqornaim Itu Kemudian Dipakar Sampai Merah Membara Kemudian Ditimpakan Dengan Tembaga Yang Meleleh Bisa Dibayangkan Pak Besi Yang Panas Membara Kemudian Dituang Dengan Tembaga Yang Mencahir Atau Meleleh Itu Maka Kemudian Mampu Melewati Dinding Ini Sampai Yang Akhir Termasuk Tidak Bisa Melubangi Dinding Ini Kisah Zulqornaim Jadi Di dalam Surah Al-Kahfi Cukup Banyak Sekali Kisah Cukup Banyak Sekali Kisah Nah Tiga Kisah Di dalam Al-Quran Yang Gagal Karena Lupa Mengucapkan Kata InsyaAllah Yang Keempat Ini Kisah Seorang Nabi Yang Mengucapkan InsyaAllah Tetapi Juga Gagal Ini Adalah Kisahnya Nabi Musa Al-Isalam Tadkala Beliau Berguru Kepada Khidir Khidir Sudah Berpesan Kamu Tidak Akan Sanggup Mengikuti Saya Yang Dalam Perjalanan Itu Akhirnya Khidir Mengizinkan Musa Untuk Mengikutinya Tetapi Musa Al-Isalam Gagal Padahal Nabi Musa Al-Isalam Sudah Mengucapkan InsyaAllah Dalam Surah Al-Kahfi 69 Ini juga Nanti Rentetanya Di ayat Sebelum Dan Sudahnya Musa Musa Berkata InsyaAllah Kamu Akan Mendapati Aku Sebagai Orang Yang Sabar Dan Aku Tidak Akan Menentangmu Dalam Sesuatu Urusanku Ini Kan Kisah Musa Belajar Kepada Khidir Itu Berakhir Pada Kegaga Kegagalan Sudah Diwanti-wanti Kamu Tidak Akan Sanggup Mengikuti Saya Tapi Nabi Musa Tetap Kegah Pengen Ikut Ya Sudah Kalau Pengen Ikut Tidak Usah Banyak Bertanya Baru Turun Dari Kapal Dari Perahu Begitu Sampai Di Tepi Khidir Melubangi Perahu Sudah Dikomen Tarikan Itu Kenapa Kamu Lubangi Bahasa Kita Kan Sudah Tak Bilang Jauh Tidak Usah Kamu Komentari Tidak 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 Sudah Saya Insyaallah Nanti Saya akan Sabar Tidak 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 Begitu Perjalanan Lagi Bertemu Dengan Anak Kecil Sedang Bermain Khidir Kemudian Langsung Membunuh Anak Itu Kalau Perahu Tadi Masih Anu Ya Tapi Kalau Anak Kecil Kemudian Dibunuh Itu Kan Manusiawi Ketika Komentar Lu Cacil Salah Apa-apa Kok Dipatai Sampai Kemudian Yang ketiga Rumah Yang sudah Mau Rubuh Justru Dibangun Lagi Sama Hidin Karena Sudah Tiga Kali Dan Tetap Musa Itu Komentar Berarti Musa Itu Tidak Sabar Padahal Janji Dalam Surah Al-Kahfi 69 Itu Sudah Janji Kamu Akan Mendapat Isha Sebagai Orang Yang Sabar Orang Sabar Ya Sudah Hanya Perpisahan Itu Terjadi Sekalipun Hidin Kemudian Menjelaskan Makna Mengapa Harus Dilubangi Karena Di Tengah Lautan Itu Ada Bajak Laut Yang Suka Merampok Perahu Milik Rakyat Mengapa Anak Ini Kita Bunuh Karena Anak Ini Kalau Besar Nanti Duraka Kepada Orang Tuanya Mengapa Rumah Ini Kita Bangun Kembali Karena Di Dalamnya Ada Peninggalan Harta Bapaknya Yang Sudah Meninggal Itu Untuk Anak Yang Ditinggalkan Ini Kisah Nabi Musa Yang Nusapkan Insya Allah Pun Juga Gagal Nah Yang Paling Baik Ini Adalah Kisah Teladan Dari Nabiullah Nabiullah Ismail Alaih Salam Tadkala Beliau Sudah Berada Di Ujung Belati Ujung Pisonya Nabi Ibrahim Alaih Salam Tetapi Ditolong Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Surah As-Sofat Ayat 102 A'udzubillahimnas Saitan Wajim Falamma Balahu Ma'ahu Shakyah Kala Ya Bunaya Inni Arofil Mana Mi Anni Az Bafuka Fanggur Madhathara Kala Ya Abatif Alma Dukmar Satajituni Insya Allah Minas Sobirin Ya Maka Tadkala Anak Itu Sampai Pada Umur Sanggup Berusaha Bersama Ibrahim Ibrahim Berkata Wahai Anakku Sesungguhnya Aku melihat Dalam mimpi Bahwa Aku Menyembelihmu Maka Pikirkanlah Apa Pendapatmu Maka Kemudian Nabi Ismail Menjawab Wahai Bapakku Kerjakanlah Apa yang Diperintahkan Kepadamu Insya Allah Kamu Akan Mendapatiku Termasuk Orang-orang Yang Sabah Jadi Akhirnya Nabi Ismail Kemudian Diselamatkan Oleh Allah Pisau Yang Tajam Yang Sudah Menempel Di lehernya Itu Akhirnya Diganti oleh Allah Dengan Domba Yang Sangat Besar Gemukan Nah Ini Kalimat Toibah Karena Memang Sungguh Allah Berikan Kalimat Toibah Itu Untuk Kita Semuanya Bukan Menjadi Alternatif Tetapi Memang Itulah Yang Mestinya Membah Selisan Kita Dan Itu Penempatannya Juga Harus Pas Jadi Allah Banyak Sekali Berikan Kita Kalimat Toibah Maka Kalimat Toibah Kalimat Allah Yang Baik Seperti Ini Insya Allah Ini Dalam Rangka Kita Untuk Janji Untuk Merencanakan Suatu Dan Sebagainya Dan Maaf Maaf Kalau Kita Terkadang Meremehkan Kata Insya Allah Ini Untuk Melinjani Jadi Saking Bingung Yang Kaya Jawapan Nopo Itu Akhirnya Insya Allah Sesok Bareng Insya Allah Padahal Dilihat Bareng Belas Atau Kalimat Alhamdulillah Ketika Kita Mendapatkan Kenikmatan Atau Ketika Mendapatkan Tadi Berita Duka Pak Lurah Tasih Gerah Itu Kan Kita Mendengar Innalillahi Innalillahi Rajiun Tapi Pangapun Kalimat Istirja Ini Kan Lebih Sering Kita Pakai Berita Kematian Berita Duka Jadi Lurong Innalillahi Malah Dungak Berita Seperti itu Tadkala Pangal Tadi Diumumkan Ini Ternyata Pak Lurah Bapak Kita Masih Gerah Sekalipun Sudah pulang Dari rumah Sakit Tetapi Masih Kelihatan Gerah Berita 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 Duka Maka Kita Mengucapkan Innalillahi Wa Innalillahi Rajiun Innalillahi S2 Pak Nate Terjadi Ketika Pengajian K3S Itu Saya Jadi MC Karena Saya Sudah Pendapatan Informasi Bahwa Ada Dua Kepala Sekolah SD Itu Yang Sakit Yang Di Di rumah Sakit Ketika Saya Membuka Dengan Kalimat Innalillahi Wa Innalillahi Rajiun Itu Langsung Ada Komentar Wih Lendek Sore Aku Bertile Ini Kono Seng Kemudian Saya Sampaikan Berita Duka Pilih Dua Saudara Kita Kepala SD Ini 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 Masih Dirawat Di rumah Saitu Oh Mana Itu Rampung Pengajian Dicepdai Sok Ben Yajoh Nukui Oke Jadi Rum Udeng Yang Ibarat Pun Polpen Dawah Men Innalillahi Wa Innalahi Rajiun Kan Ngaten Maka Penempatannya Memang Kedapas Itu Ya Dan Ini Pak Lurah Taseh Gerah Alhamdulillah Alhamdulillah Loh Si Kurung Rang Marah Jadi Wola Rasen Ngar Pak Lurah Penempatan Kalimat Toibah Yang Tidak Pas Itu Sehingga Membuat Suatu Menjadi Bermasalah Bermas mengatakan yang sakit keluar terakhir Bapak-Ibu jangatullah panggapun ten sekedik minggu nyambung engkang tipun umum akan wau timuki engkang tipun rencanakan umat Islam kali jambi khususnya dan serakin pada umumnya diberikan kelancaran dalam melakukan aktivitas ibadah dan dakwah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh